Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan AI yang ada di kuisis. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar. Bapak dan Ibu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih kuisis AI. Kuisis AI adalah generator pertanyaan dan kuis yang menciptakan, meningkatkan, dan menganalisis kuis Anda. Alat ini memungkinkan Anda, Bapak Ibu semua, untuk fokus pada aspek yang esensial, yaitu memberi dukungan kepada setiap siswa-siswa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dengan adanya fitur AI yang di kuisis tentu saja akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal kita membuat sebuah kuis atau presentasi interaktif. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita bisa membuat kuis dengan AI di kuisis itu ada tiga cara Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kita bisa membuat kuis itu dari dokumen yang kita punya. Artinya, kalau kita punya file PDF, PowerPoint, atau dokumen, kita tinggal upload ke dalam kuisis, lalu nanti secara otomatis AI-nya kuisis akan bekerja sehingga bisa mengenerate atau membuat soal-soal dari dokumen yang kita upload tersebut. Lalu, yang kedua, kita bisa membuat soal di kuisis dengan menghasilkan kuis dari halaman web yang kita buka. Artinya, ketika kita membaca sebuah website, misalnya di Google Chrome kita, kita rasa website ini menyediakan banyak informasi buat kita. Dan kita ingin informasi-informasi dalam website itu diubah menjadi soal. Nah, ini juga bisa kita lakukan di kuisis, tentu saja menggunakan AI-nya kuisis. Yang selanjutnya adalah kita bisa membuat kuis dengan bantuan kuisis AI dengan mengatikan perintahnya, Bapak dan Ibu. Jadi, kita hanya menuliskan perintah kita dalam bentuk prom. Atau boleh kita punya materi, misalnya di Word, begitu kita tinggal copy paste, masukkan ke dalam kuisis AI, lalu akan di-generate, akan dibuat kuis-nya, Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan mencontohkan satu per satu bagaimana kita membuat kuis, mengmanfaatkan AI yang ada di kuisis. Sebentar Bapak-Ibu ya, sekarang saya beralih ke Chrome saya, di sini. Ini adalah Google Chrome saya, seperti biasa ketika kita akan masuk ke dalam kuisis, kita tinggal ketikan kuisis, seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu saya masuk ke dalam ini, kuisis. Sampai muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, kenapa muncul tampilan seperti ini? Ini karena memang sebelumnya saya sudah login ke dalam kuisis. Jika Bapak dan Ibu belum login, silahkan login, tapi dahulu Bapak-Ibu ya. Lalu, kita akan membuat kuis secara cepat dengan memanfaatkan AI yang ada di kuisis. Caranya adalah, tentu saja kita klik create, atau buat kalau dalam bahasa Indonesia, kita klik yang create, lalu di sini muncul dua pilihan, kita pilih yang kuis. Yang ini ya, Bapak dan Ibu ya, kita klik. Lalu, Bapak dan Ibu, kita scroll ke bawah. Di sini, Bapak dan Ibu, sudah ada tanda AI-nya, Bapak-Ibu ya. Di sini, satu, dua, tiga. Ada tiga hal, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, kita akan mulai dari yang pertama, kita akan upload dokumen yang kita miliki. Caranya adalah, saya klik yang ini, upload a document, saya klik. Lalu, Bapak dan Ibu, di sini muncul dua pilihan. Apakah akan meng-upload dari dokumen yang ada di laptop atau komputer kita, atau upload dari Google Drive. Dalam hal ini, saya akan meng-upload dokumen yang ada di laptop saya. Namun, perlu Bapak-Ibu perhatikan, ukuran file yang bisa di-upload adalah maksimal 10 MB, dan tidak lebih dari 15 halaman. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan coba, Bapak-Ibu, kita klik saja yang upload from device, yang ini. Lalu, diarahkan ke Explorer kita, saya akan mencari, saya punya dokumen sebelumnya. Modul, saya coba cari modul, saya pernah punya. Oke, ini Bapak-Ibu ya. Saya masukkan ini, saya punya modul pencernaan, ini saya download dari internet, saya mohon izin bagi memiliki file ini, saya gunakan untuk contoh ya. Modul pencernaan, lalu saya klik open. Lalu, saya tunggu beberapa saat, ini sedang meng-upload modulnya, Bapak-Ibu. Modulnya itu dalam bentuk file PDF. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, akan terlihat filenya sudah masuk. Lalu, Bapak-Ibu, kita bisa lakukan pengaturan di sini. Kelasnya kelas berapa. Lata pelajarannya apa. Dan jumlah soal yang bisa dibuat berapa. Bapak-Ibu, tinggal diatur. Kebetulan ini sudah sesuai dengan saya. Kalau misalnya belum sesuai, silakan Bapak-Ibu sesuaikan. Kemudian jumlah pertanyaannya berapa. Apakah dibuat secara otomatis. Atau, kita bisa atur jumlah pertanyaannya. Dalam hal ini, saya akan membuat 10 pertanyaan, misalnya Bapak-Ibu. Ntar Bapak-Ibu ya, saya pilih 10 pertanyaan. Lalu, kalau sudah Bapak-Ibu, di sini ada pilihan yang di bawah. Apakah mengizinkan siswa untuk membaca dokumen ini sebelum menjawab? Artinya, ketika siswa mengakses kuis kita, dokumen ini akan disertakan. Sehingga siswa bisa membaca sebelum menjawab. Atau, siswa langsung mengerjakan soal. Ini tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Dalam hal ini, saya tidak aktifkan ini. Artinya, saya anggap bahwa siswa sudah punya pengetahuan awal sebelumnya. Dan kita akan menguji pengetahuan siswa tersebut. Maka, saya klik yang ini, Bapak-Ibu ya. Generate Question. Saya klik Generate Question. Lalu, kita akan banyak pilihan di sini, Bapak dan Ibu. Saya pilih yang ini, Bapak-Ibu ya. Auto Detect. Secara otomatis. Dideteksi, lalu kita tinggal Generate. Kita tunggu beberapa saat, sampai nanti muncul soalnya yang dari kuisis, Bapak-Ibu. Menggunakan AI tentu saja. Kita tunggu beberapa saat, Bapak-Ibu, sampai muncul. Oke, Bapak dan Ibu, di sini sudah ada 10 soal dari teks yang tadi saya masukkan, dari dokumen. Kalau sudah, kita tinggal klik publish, Bapak dan Ibu. Yang di sini pojok kanan, saya klik publish. Maka, Bapak dan Ibu diminta menuliskan nama kuisnya. Saya tuliskan di sini, saya namanya kuisnya sistem pencernaan. Kemudian, ada pengaturan di sini, apakah akan dipublish atau tidak. Kalau akun Bapak dan Ibu adalah yang basic, maka ini hanya bisa dipublish saja. Tapi kalau saya, saya bisa restrik, Bapak dan Ibu ya. Maka, saya publish. Kita tunggu beberapa saat. Sudah muncul kuisnya, Bapak dan Ibu, dengan cara yang pertama, dengan mengupload dokumen yang kita miliki. Sekarang, kita akan coba cara yang kedua, Bapak-Ibu ya. Caranya adalah kita create, lalu sama saya klik kuis, lalu kita akan masukkan materi atau kuisnya, bahan-bahan kuisnya dari website yang kita lihat. Maka, Bapak dan Ibu, pertama, saya coba buka dulu Chrome baru. Saya cari materi tertentu. Saya misalkan tetap cari, mau cari sistem pernafasan. Oke, sistem pernafasan manusia, misalkan. Lalu, Bapak dan Ibu, di sini banyak web-web tertentu. Saya pilih yang dari ini, materi dari Direktorat SMP. Saya klik. Saya tunggu beberapa saat, Bapak-Ibu. Kita tunggu. Nah, ini adalah materi organ pernafasan. Nah, saya ingin, saya ingin akan ada kuis yang dibuat dari materi-materi yang dari website ini. Maka, saya klik di bagian atas ini, saya klik sehingga semuanya berwarna, lalu saya ctrl-C. Saya ctrl-C, Bapak dan Ibu. Saya kembali ke tampilan kuisnya saya tadi. Maka, saya pilih yang ini, Bapak dan Ibu ya. Convert URL to Quiz. Saya klik yang convert URL to quiz. Lalu, saya pastikan tadi ya, ctrl-V, link website tadi. Jumlah soalnya saya biarkan otomatis. Kita akan coba, Bapak dan Ibu. Lalu, kita tinggal generate question, yang ini. Kita tunggu beberapa saat, Bapak-Ibu. Sehingga nanti akan muncul quiz yang memang dibuatkan oleh AI-nya di Quisis. Kita tunggu beberapa saat, Bapak dan Ibu. Sambil menunggu, selain dari website, kita juga bisa memasukkan link dari video YouTube, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau Bapak-Ibu melihat YouTube, sama seperti tadi, diambil linknya, di-copy-pastikan ke Quisis, nanti akan muncul soal yang dibuat dari Quisis langsung. Sudah jadi, Bapak dan Ibu, ada 10 soal juga ya, tentang sistem pernafasan. Maka, sama seperti tadi, saya simpan dengan cara saya klik publish. Saya beri nama sistem pernafasan. Kalau sudah, saya tinggal publish. Sudah selesai, Bapak dan Ibu, cara yang kedua. Sekarang kita akan coba cara yang ketiga, Bapak dan Ibu, dengan cara klik lagi create. Kita klik lagi quiz. Lalu, kita gunakan yang ini, Bapak dan Ibu. Generate from text. Saya klik yang generate from text. Akan muncul tampilan seperti ini. Bapak, Ibu tinggal tuliskan perintahnya, ingin buat soal tentang apa. Misalnya, saya ingin membuat soal sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke, saya coba, Bapak dan Ibu ya. Di sini ada keterangan, maksimal karakter yang bisa kita masukkan, itu bisa sampai 10.000 karakter, Bapak dan Ibu. Lalu, kita tinggal generate questions. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Di sini muncul pilihan topik, Bapak dan Ibu, kita boleh pilih, atau kita ketikan topik tertentu tentang materi itu yang ingin kita masukkan. Maka, saya ingin memasukkan adalah yang ini, Bapak dan Ibu ya, proses penyerbukan pada tumbuhan misalnya. Lalu, saya generate. Kita tunggu beberapa saat, Bapak dan Ibu. Sampai nanti hasilnya muncul dari kuisis AI. Begitu mudah, Bapak dan Ibu, hanya sekian detik kita sudah bisa membuat kuis. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah muncul ya, apa yang dimaksud dengan penyerbukan dan seterusnya, bagaimana proses penyerbukan terjadi. Sudah kita buat soalnya, Bapak dan Ibu. Ada 10 soal, Bapak dan Ibu. Kalau sudah sama seperti tadi, kita tinggal klik publish yang di sini. Sudah muncul kuisnya. Kalau sudah tampilan seperti ini, berarti kuisnya sudah siap. Bapak dan Ibu, selain itu, di setiap kuis yang sudah kita buat, kita bisa manfaatkan AI juga yang ada di dalamnya. Caranya, Bapak dan Ibu, di sini ada AI in Hits. Ini Bapak dan Ibu boleh atur ya, caranya klik yang ini, lalu akan ada banyak pilihan, Bapak dan Ibu. Apakah akan menambahkan pertanyaan yang sama, memperbaiki ejaan, mentranslate ke bahasa yang lain. Misalnya, Bapak dan Ibu, buat kuisnya dalam bahasa Indonesia, tapi ingin ditranslate ke bahasa Inggris, bisa menggunakan kuisis AI. Silakan Bapak dan Ibu explore terkait fungsi AI ini. Bisa dari sini, Bapak dan Ibu, atau kita juga bisa menuju ke masing-masing soal, kita bisa edit menggunakan AI di setiap soal itu. Kalau saya klik di sini, akan banyak pilihan, Bapak dan Ibu. Bisa mengubah jenis soal, yang tadinya pilihan ganda, bisa menjadi drag and drop, drop down, begitu, Bapak dan Ibu. Saya klik, lalu Bapak dan Ibu, di sini banyak pilihan yang lain, seperti memperbaiki grammar, terus mengganti dengan pertanyaan yang sejenis, kemudian mengubah pertanyaan itu menjadi situasi atau suasana yang di dunia nyata, dan seterusnya. Demikian Bapak dan Ibu terkait penggunaan atau pemanfaatan AI yang ada di kuisis. Ini saya stop share dulu. Silakan Bapak Ibu coba, dipraktikan bagaimana begitu mudahnya membuat soal dengan menggunakan kuis AI. Terima kasih. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.